Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo bekerjasama dengan CV Eric Production merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia melalui berbagai kegiatan. Salah satunya lomba mewarnai tingkat TK dan sekolah dasar yang diadakan di Tribun Lapangan Pancasila pada Minggu 9 Juni 2024. Mengusung tema Cintai Lingkunganmu, Cintai Hidupmu. Acara ini tak hanya meriah dengan kreasi warna-warni anak-anak, tetapi juga syarat edukasi dan motivasi untuk menjaga kelestarian alam sejak dini. Sebanyak 96 peserta dari TK dan sekolah dasar sekolah Palopo menunjukkan antusiasme mereka dalam menuangkan imajinasi dan kepedulian mereka terhadap lingkungan melalui karya mewarnai mereka. Semangat ini pun diapresiasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emil Nugraha Salam. Emil menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk memotivasi anak-anak sejak dini, serta mengedukasi terkait lingkungan hidup, salah satunya membuang sampah pada tempatnya. sehingga untuk memotivasi laluk dan pelayanan hidup, sehingga untuk memotivasi anak-anak sejak sulit dan kepedulian, sehingga untuk mendapatkan pensi, diperlukan supaya saya menyelaskan tujuan, untuk melatih sehingga saya menyelaskan tujuan, dan untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga edukasi sejak disini kepada semua siswa dan siswa, Ini bisa kita sampekan dan memulihkan penerahan sehingga ke depannya mereka dapat mengelola lebih besar di kekuatan yang lain-lain. Sementara itu, Eris Setiawan selaku Ketua Panitia sekaligus Direktur CV Eric Production menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang tua serta peserta lomba atas antusiasnya pada rangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tentu kami sangat berharap, yang pertama, pemerintah Ketua Panoloko terus berupaya bagaimana memberikan fasilitas agar adik-adik kami yang tentunya suka dan cinta kepada kegiatan mewarnai, itu bisa diberikan fasilitas kegiatan akal lomba sehingga mereka terus belajar agar bisa memberikan bagaimana cara mereka menggambar, bagaimana hasil mereka, bagaimana bisa memperlihatkan hasil karya mereka kepada orang tua. Namun harapannya itu pemerintah dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi. Keseruan acara semakin bertambah dengan berbagai mini-games dan pemberian hadiah menarik bagi para peserta. Hadiah tersebut berupa uang tunai, sertifikat, piala, dan voucher makan gratis. Bagi para pemenang, nama mereka akan terukir dalam kenangan indah hari lingkungan hidup seudunia di kota Palopo. Berikut nama-nama pemenang lomba. Berikut nama-nama pemenang lomba.